What's up man, gue Sony Chill Gue lagi pengen update ke temen-temen semua Gue lagi pengen rilis album baru dan lagu-lagu baru di tahun 2021 Dan gue mau terima kasih dulu deh kepada semua yang nontonin channel gue ini dari awal Gak nyangka konten yang gue bikin, musik koran, musik kata, dapat banyak respons dari temen-temen Dan yang pasti gue gak bisa ngerjain konten itu dengan orang-orang yang terlibat dalam konten itu Jadi dari proses pembuatannya, sampai yang pernah main-main ke studio, sampai yang pernah ikutan kompetisi musik koran Dan tentunya kalian yang nontonin di rumah Big thanks, big love Gue mau cerita dikit tentang perjalanan gue 3-4 tahun terakhir gue di Cirebon, gue pindah dari Melbourne, Australia Dan kenapa gue pindah ke Cirebon? Karena gue dikasih kesempatan untuk menjalankan institusi pendidikan Dari TK sampai SMP Dan gue bersyukur di masa pandemi, sekolahan gue masih berjalan dengan baik Saat gue pindah, gue dikasih tau sama temen gue, Hafiz Dela MC What's up rala? Dia dari Batik Tribe juga Kalau di Cirebon itu ada Tabib Q Dan pas gue nyampe Cirebon, gue ngontek mas Q untuk ngobrol Kita ngobrol tentang musik, kita ngobrol tentang movementnya dia Dan di Cirebon bagaimana Kebetulan Tabib Q juga punya grup namanya Project Q Dan gue sebetulnya sempet bikinin mereka tuh 10 musik Buat iseng-iseng aja sih awalnya Kita ngobrol jadi minggu depannya gue balik Gue kasih 10 musik yang gue buat Dan gue sebetulnya pilih aja beberapa Tapi gara-gara anak-anak yang lagi nongkrong saat itu pada semangat semua Diambil semua Dan gue coba kelarkan satu album Tapi cuma sempet dirilis 2-3 lagu Karena Ada beberapa orang yang keluar dari Project Q Mungkin karena kerjaan dan lain-lain Jadi albumnya gak dirilis sama mereka Kebetulan pas gue datang dari Australia Gue bawa alat-alat rekaman Dan pas gue liat studionya membutuhkan Alat-alat rekaman gue pinjemin Yang penting Mereka bisa rekaman dengan audio kualitas yang bagus Dan juga atmosfer yang mantep lah Pokoknya lo merasa enak, nyaman di studio Lo dapet kualitas audio yang bagus Dan juga belajar sih Tentang rekaman itu Dan di waktu yang sama Gue sama Q Mulai suatu project Album kolaborasi lah Pokoknya Kita diajakin Pertamanya tuh kita diajakin Sama grup rap namanya Black Badaki Yang mereka lagi ngumpulkan musik-musik rap Untuk dibuat di kompilasi Dan dananya Untuk menolong satu sekolahan di Papua Jadi gue sama Q Kita submit satu lagu di kompilasinya Dan dari situ tuh Gue sama Q mulai bikin-bikin Lagu-lagu ini buat di album Prosesnya sih asik Lumayan seru Kita membuat suatu musik yang klasik Maksud gue klasik disini tuh Musiknya sample bass Dan tema-temanya Fun Easy listening Jadi Kita mencoba membawa pendengar Bernostalgia balik ke tahun 90-an Di album ini juga gue ngajak beberapa produser Temen-temen gue Yang buat musiknya Ada Lipus dari Mukarakat Big shout out brother Ada J Beat dari I Feel Six Ada juga Donnie Jostran Musisi Pianis Jazz Dan Indra Dan Indra Domdom Gandhi Skater dan juga sekarang DJ-nya Westwell What up Westwell family Grimlock Hey Yang lebih spesial lagi di album ini Dan juga sudah menemani saya dengan musik-musiknya Rapper berikut yang gue ajak di album ini adalah Yako Seorang rapper yang sangat menginspirasi gue Karena lagu-lagunya mempunyai tema sosial Dan selalu menyuarakan dan memperjuangkan hak-hak kebebasan semua perempuan di Indonesia Dan anak gue kebetulan juga perempuan Jadi dia juga berjuang buat hak-hak anak gue dari segi musik Salute to you Mba Yako Big respect Dan yang terakhir di album ini Gue ngajak temen gue namanya Astom Tomalima Saat itu gue sama Q lagi perform di Musik Bagus Day Di Citos kalau gak salah mall di Jakarta Dan kebetulan Mas Astom ada disitu Jadi gue ingat dia ngasih gue album-albumnya dia Dan abis kita bicara lagi Gue dan Q lagi nyari penyanyi buat di lagu Cinta Dan kita akhirnya mengajak Mas Astom Untuk ikutan di lagu ini Thank you Mas Astom Jadi tadinya album ini pingin dirilis Februari 2020 Tapi gara-gara pandemi Kita undur dulu Sampai waktu yang ditentukan Jadi kalau kalian penasaran Gimana personil Batik Tribe Membuat album dengan personil so ID Hitung gue aja album kita Bulan Maret Tepatnya tanggal 12 Maret Yang berjudul Rayakan Kehidupan Yang pasti album ini sesuatu kebanggaan buat gue Dan semoga bisa dinikmati teman-teman semua Dini-dini-dini Anyway Kalau sekarang sih Tabib Q Dia lagi sibuk banget ngurusin Project Q Jadi kemungkinan album ini Akan dirilis secara digital aja Di bulan Februari 2020 Juga gue sempat dikontak sama temen gue Tuts A.k.a. Soundstars Dia saat itu lagi nyari pekerjaan Dan kebetulan Gue lagi membutuhkan Seorang guru musik Di sekolah Dan secara skill Ya kita gak usah tanya lah Skill touch soundstars itu Pasti sangat bagus Jadi gue bilang sama dia Untuk kirim lamaran Dan Dia juga diterima dengan baik Dari pihak sekolah Terus setelah dia Sudah menetap di Cerebon Gue pelan-pelan Mulai pindahin alat-alat Recording studio Dari Project Q Ke ruang musik sekolah Sekarang kita punya gurunya Jadi kita bisa memulai Membangun fasilitas ruang musik Yang bagus untuk Anak-anak bermusik Mumpung lagi pandemi juga Gak ada murid di sekolahan Jadi Kita punya waktu Untuk membangun Studio yang keren Setelah studio selesai Gue pingin banget Jalanin Musik Korana Dan gue jalanin tuh Dan gue ajak juga Soundstars Sebagai host di konten ini Dan Pas kita selesai Season kedua Ternyata Soundstars Sangat tidak profesional Dalam bekerja Dan Saya dan pihak sekolah Memutuskan Untuk tidak melanjuti Bekerja dengan Soundstars Jadi Ya betulnya Akhir-akhir ini Gue sedikit down sih Jadi gue punya Banyak pengalaman Dimana Teman-teman gue Memanfaatkan gue Dari segi skill Atau ekonomi Dan Kejadian belakang ini Bener-bener nusuk gue Dari belakang Dan Awal-awal gue Awal-awal gue Nggak bilangin siapa-siapa sih Gue lagi Lagi feeling Nggak enak kan Dan Gue harus bener-bener Menjaga semua reputasi Yang gue udah kerjain Di Cirebon Dan bener-bener Susah Jaga emosi Ya aku lagi kesel kan Lo gak mau sampai Keluarga lo Jadi kebawah-bawah Lo jadi teriak-teriak Sama anak lo Jadi teriak-teriak Sama istri lo Apalagi di tempat kerja Jadi Ya bener-bener Sangat down sih Saat-saat itu Pas gue ditusuk Dari belakang Jadi Gue mulai menjauhkan diri Dari semua orang Dan gue intropeksi Siapa sih yang bener-bener Menghargai gue Sebagai teman Bukan Orang yang selalu Bisa dimanfaatkan orang Ya pastinya Mungkin teman-teman yang nonton ini Juga pernah ngalamin hal yang sama Sama kayak gue Dan Ada beberapa hal yang gue lakuin Pas saat itu Mungkin Teman-teman yang lagi ngerasain itu sekarang Mungkin ini bisa membantu lo Jadi Sekarang Gue selalu mikir dulu Sebelum gue setuju Untuk mengerjakan sesuatu Gue belajar untuk menolak Kerjaan Meskipun kerjaan itu kecil Sebelumnya gue selalu bilang Yes Karena ya Gue memang orangnya Senang-senang bantu ya Tapi sekarang Gue kasih waktu Untuk chill dulu Mikir Gue nafas Dan Say no Say no man Say no Yang kedua Gue melimitkan Yang gue bisa pinjamkan Jadi Kalau misalnya ada teman lo Yang mau minjem duit Lo limitin aja Mungkin gue cuma bisa kasih segini Saat itu Atau ada Ada juga Boss lo Yang minta lo lembur Dan itu bukan saatnya lo lembur Lo bisa bilang Oke gue bisa bantu Tapi gue cuma bisa bantu Dari jam segini Ape jam segini Udah Jadi melimitkan waktu itu Sangat penting sih Dan gue juga mulai jaga jarak Gue mulai reflect Dengan kejadian sebelumnya di hidup gue Gue coba cari tahu tentang perilaku manusia Belajar tentang sifat-sifat tersebut Dan Dan belajar itu Gue mulai bertanggung jawab dengan tindakan gue Jadi Gue mulai berpikir tentang konsekuensi apa yang gue lakuin Satu lagi Jangan tersanjung Maksudnya gue Jangan sampai lo kebawa Sama apa yang mereka mau Gara-gara lo dipuji-puji Jadi Itu sih Jangan Jangan kebawalah Kalau mereka terlalu muji-muji lo Jangan tersanjung bro Dan terakhir gue lebih Mengatur waktu Untuk Gue sendiri Jadi gue gak ribet Ngejar waktu orang Mending gue fokus Dengan waktu Diri gue sendiri Buat sekarang sih Gue merasa jauh lebih baik Dari awal-awal mulai Tahun 2021 Dan gue sekarang Berada di tempat Dimana gue bisa Bekreatif Bekspresi lagi Dan Gue sebetulnya Bukan buat video ini Buat tutorial Tentang lo lagi down Apa gimana ya Tapi gue cuman Pengen menceritakan Tentang apa yang Yang gue Merasakan Saat gue lagi Down Saat itu Dan yang pastinya Setelah gue rilis album Rayakan kehidupan Gue punya banyak single Dari teman-teman Cirebon Dan Ada sesuatu Yang Yang kita Di Cirebon lagi buat Yang pastinya Bakal mewarnai Musik Indonesia That's all from me man Update dari Sony Chill Semoga kalian sehat selalu Semoga keluarga kalian Sehat selalu Big shout out Big love Peace to the world One love Bye bye